ini ada yang cakep banget tuh yang ini adem deh di rumah kaca tanaman tropis tapi aku nggak ngeliat ada kankreknya cengkot musanya panjang amat selamat datang di kebun raya Kemnitz gratis loh di sini kebun rayanya 12 Juni 2022 kita ke kebun raya lagi nih kali ini naik bus jadi mau lihat dulu tuh bus berikutnya ntar kita pulang jam berapa gitu nah kita balik lagi ke hutan dua minggu kemudian atau tiga minggu ya aku udah tahu tanaman yang waktu itu ternyata lili martagon ini mahal loh lilinya jadi aku bilang suami aku mau ambil bunga lili doang soalnya di tempat itu nggak ada tanda peringatan nggak boleh diambil seperti yang berlauk kalau yang di tempat berlauk itu di ada peringatannya nggak boleh diambil gitu nah kita mau ke situ sekarang ya ke tempat lili martagon nih kalau berlauk nggak boleh diambil tapi aku kan mau ambil bunga lili tuh di situ juga ditulis perlauk nggak boleh diambil yang kayak bawang putih baunya tanamannya suara burungnya cucuk-cucuk-cucuk ada helikopter juga kedengeran niatnya hari ini mau cari bunga lili ternyata nggak ketemu aku ngeliat ada yang kecil-kecil tanamannya bentuk daunnya itu mirip cuma udah aku bongkar-bongkar kok nggak ada bumbinya yaudah deh tahun depan datang lagi kecewa deh angrek kagak ketemu rumah kacanya lilinya juga nggak ketemu ya udah di lanjut jalan nah disini kita lagi duduk-duduk eh lihat fuchsia bagus ini udah yang bentuk pohon tuh jadi di tinggi banget nih nggak tahan dingin biasanya sih kalau di empat musim ditaruh di kelor gitu kalau lagi winter ya daunnya rontok bunganya enggak dia tapi tar musim semi mulai nunggu lagi ini ada yang cakep gede banget tuh yang ini nih gede tuh gede banget terus ada yang putih tuh berlapis-lapis gitu ada tiga tempat satu disitu yang ungu nih yang ungu nih ungu atasnya pink bunga anting-anting ada yang bilang juga anting-anting India padahal cuma disini doang nih cuma satu itu doang satu ranting tapi udah ada bunga aja rame amat yang atas-atas gua mekar banyak banget tuh eh ini pohon mepelnya sebulan kemudian kali atau satu setengah bulan lagi awal-awal kita ada teman di sini belum ada ini fuchsia eh fuchsia ah lupa aku namanya ya ampun ini nggak boleh diambil udah ada bunganya ini mon mon kuning udah pohon mepelnya ah karena terang banget jadi silau tanemannya udah begitu tinggi ya lagi satu setengah bulan lalu masih di bawah-bawah nah ini bunga peoninya per 12 Juni 2022 eh udah mulai semakin kelihatan bijinya biasanya dibiarkan nanti pecah di Agustus udah bisa diambil tapi selambat-lambat itu Januari Februari kalau nggak hujan ya pokoknya kalau lagi kering lagi nggak hujan lah bisa diambil kalau kalau ada pecah ya kayak gini jangan diambil dulu belum pecah dia ini bunganya gede banget hangat 26 derajat sungguhnya cicit 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 burungnya lagi di kwekhaus di rumah kaca tanaman tropis tapi aku nggak ngeliat ada kankrek ya nyari-nyari nggak ketemu adem deh itu keluar apa ya namanya airnya tapi perlahan aja humidifier alatnya jadi tanemannya nggak kepanasan ada nanas tapi nanasnya kuning iya nanas bromeliase dari Brazil kaktusnya berbunga gede banget tuh kalau masuk dari dalam susah soalnya di dekat kaca pragmipedium yang mekar tuh aku beli sidling mati setelah sebulan apa dua bulan susah rawat pragmipedium lebih susah dari copiopedium ini anggrek-anggrek yang tahan panas katlea ini mampukan ini angg jengkot musa bubulupium nih kayaknya itu kayak keluarga kolegin yang tengah situ nih juga nih di rumah kaca tapi atasnya kebuka sih katlea katlea nah ini tanaman pemakan serangga ya jam kita disini mau pulang naik bus pergi naik bus pulang naik bus ya orang halte dari belakang rumah nah ini juga di depan kebun raya ada halte bus mau pulang pulang naik bus ya sampai rumah lagi dari hutan tadi ngambil apaan anak ngambil ini apa siput ngambil keong aku ngambil pakis pakis hutan pakis liat nih ada yang gede satu kayaknya tadi ya mau dikeluarin dulu semoga enggak panas dari luar aku ambil pakis kurendam air dulu biar seger nggak bisa di tempat panas sangat deduh kata bapaknya anak-anak iya udah tahu hehehe besok aku tanem jam 6 sore nih masih terang-benerang ya kalau musim semi musim panas terangnya sampai jam 9 nah udah mulai adem-adem aku mau berkebun ah mau tanam itu tulip yang udah dibongkar kemarin udah dikeringin nih muskari udah kukeringin sekalunya itu tulip-tulipnya mau kutanam di teras di tanah langsung ini keong yang enakan kita ada keong dilepas aja gitu itu kalau lagi hujan pada datang sih senang anak-anak hasil dari hutan berburu di hutan Oh ini hitam ini siput yang ini nah ini siputnya dia nggak makanin tanamanku nggak ada dari rumah yang sebelumnya juga nggak ada gitu yang dimakanin tanamannya dia ini siput ini dia makannya yang tanaman yang udah layu yang Oh yang mati gitu yang lapuk-lapuk kayak kayu juga ya tapi kalau kebanyakan mungkin kalau kebanyakan ya dimakan juga ini apa kawin nih apa parung eh enggak kalau deh tuh taruh sini eh yang gede satu entahlah keliling-keliling kemana menikmati ini dua-dua banget gitu aku kalau pergi-pergi selalu di tasku itu ada plastik gitu ada yang mau diambil lucu dulu ya ngeting item ini deh nah ini oh daun eh lawan sana woncan pusteblume lupa bahasa indonesianya dandelion daunnya tanaman dandelion ih lucu deh eh kita taruh sini kita haris numbers dan tuna untuk kemudianUM kita sudah mulai kita sudah berteng共なん Terima kasih telah menonton